Intro Shalom Jumaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Rabu Dengan judul Kesuksesan dalam misi Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 6 Aku menanam Apolos menyiram Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan Kita mungkin tergoda Untuk berpikir bahwa kesuksesan itu Adalah banyak gebaptisan Gereja-gereja yang besar Dan tingkat pertumbuhan yang cepat Dengan melalui radio, internet, dan TV Meskipun semua ini bisa jadi baik Tapi Paulus menuliskan kepada komunitas Orang-orang percaya di Korintus Aku menanam Apolos Menyiram Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan Fokus utama kita adalah Pada pertumbuhan Murid-murid Yesus adalah Orang-orang yang murni Tetapi setia kepada Yesus Seperti seorang pengantin suci Kepada tunangannya Mereka mengikuti Yesus Ketika dia menuntun mereka Dengan suara kecil dan lembut Dari Rokudus Ini termasuk memimpin kita Kedalam pekerjaan misionaris Bagi orang lain Tidak ada tipu daya Dalam diri para murid ini Mereka tidak disesatkan Sesatkan dengan keraguan yang melemahkan Ajaran palsu ataupun amoralitas Dan mereka tidak merasa lebih unggul secara moral dari orang lain Mereka menyadari bahwa mereka tidak sempurna Dan membutuhkan kasih karunia dan kemurahan Allah yang menyucikan Dengan mengerti hal ini Mereka juga terbuka untuk menerima koreksi Dan petunjuk dari orang-orang percaya lainnya Keberhasilan dalam misi menghasilkan murid seperti ini Kita telah melihat bahwa Sasaran misi Allah adalah menyelamatkan yang hilang Dari setiap kelompok orang yang ada di atas bumi ini Dengan membuat mereka menjadi murid-murid Yesus yang loyal Yang terlibat dalam misinya Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati